Halo Sob, berjumpa lagi bersama saya Gudramoan. Pada kesempatan dengan Sob, saya bakal membahas cara terbaru cara mempercepat koneksi wifi di semua android. Oke, buat kalian yang masih sering mengalami masalah lemot pada wifi kalian, kalian bisa mencoba cara yang bakalan aku bahas kali ini. Untuk cara ini sendiri bisa kalian lakukan di semua android ya Sob, dan juga pastinya bisa diterapkan untuk semua merek ataupun provider yang kalian gunakan. Oke, sebelumnya aku sudah pernah membahas cara mempercepat koneksi wifi, tapi itu cara yang lama. Makanya aku bikin cara versi terbarunya, yang sangat simpel banget. Caranya gak lama ya Sob, jadi bakalan mudah banget untuk kalian pahami nantinya. Oke, tidak perlu bernama lagi Sob, sekarang kita langsung aja ke caranya. Oke, sebelum lanjut Sob, disini aku mau kasih lihat kalian terlebih dahulu. Aku bakalan coba membuka Youtube sebelum kita setting caranya. Nah, jadi beginilah ya Sob saat aku membuka Youtube. Masih sering ada loading, contohnya seperti ini, atau lama muncul thumbnailnya. Nanti bakalan kita coba bandingkan sebelum dan sesudah kita settingnya nanti. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara menyettingnya. Oke, untuk cara yang sendiri sangat mudah sekali ya Sob. Pertama kalian masuk saja ke pengaturan atau setelan handphone kalian. Lalu kalian cari bagian wifi seperti ini. Kalian klik. Nah oke, pastikan disini kalian sudah terkonek dengan wifi kalian. Lalu kalian klik bentuk panah yang ada di sampingnya ini. Oke, kemudian disini kalian scroll saja ke bawah. Nah, disini ada yang namanya setelan IV. Kalian klik saja yang di sampingnya ini. Dan kalian pilih yang statis. Disini untuk bagian settingan alamat IV, gateway, panjang awalan, dan DNS 1 sudah terisi secara otomatis. Jadi gak usah kita setting lagi ya Sob. Jadi disini kita cukup tinggal isi saja yang DNS 2 ini. Kalian cukup isi saja dengan 8.8.4.4. Nah, cukup seperti ini saja ya Sob. Sangat simpan sekali bukan Sob. Kemudian kita simpan dengan cara klik jentang di atas ini. Berikutnya kalian tunggu saja sampai wifi-nya terkonek lagi. Nah, jika wifi-nya sudah terkonek lagi. Maka kalian bisa langsung internetan dengan menggunakan wifi kalian. Dengan jaringan yang lebih cepat daripada sebelumnya. Oke, disini aku bakal mencoba untuk membuka YouTube lagi. Nah, disini bisa kalian lihat sendiri Sob. Pas buka YouTube cukup cepat bukan Sob. Muncul gambar-gambar thumbnail dari videonya pun juga sangat cepat. Dan bisa kalian lihat sendiri Sob perbandingan sebelum dan sesudah kita setting. Sebelumnya agak lelet. Dan sesudah disetting cukup cepat saat kita membuka YouTube. Oke, sobt itulah settingnya yang sangat simpel mempercepat koneksi wifi di semua Android. Semoga bermanfaat, cocokkan, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sampai jumpa di next video berikutnya.